Polisi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi menyebut Panca mengakui perbuatannya. Membunuh keempat anak kandungnya pada hari Minggu 3 Desember lalu, ini melakukan upaya bunuh diri saudara. Polisi kini menetapkan Panca sebagai tersangka pembunuhan setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa beberapa saksi termasuk Ketua RT. Telah melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka inisial P dalam kasus pembunuhan empat orang anak yang terjadi di kebagusan Jakarta Selatan. Pengakuan daripada si pelaku bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto memastikan kondisi Panca, ayah yang membunuh empat anaknya sudah mulai membaik. Panca sudah menjalani pemeriksaan pendahuluan karena bisa diajak berbicara. Tak hanya memeriksa kondisi fisik, Rumah Sakit Polri ini juga memeriksa kejiwaan tersangka. Terima kasih.